Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali berkunjung ke posko pengungsian korban gempa Cianjur. Dalam kunjungannya, Presiden memberikan sejumlah bantuan untuk korban terdampak. Presiden Jokowi kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya meninjau kerusakan di lokasi pasca gempa, Presiden juga bertemu para pengungsi di posko pengungsian. Di hadapan para pengungsi, Jokowi mengumumkan penambahan bantuan rumah kepada warga dan ahli waris korban gempa bumi Cianjur. Selain itu, Presiden juga memberikan dana renovasi untuk rumah yang rusak akibat gempa bumi Cianjur. Pemerintah juga segera membangun kembali SD Negeri Suka Maju di Desa Benjot yang luluh lantak akibat gempa bumi. Data tadi pagi yang saya peroleh, rumah yang rusak itu ada 53.000, 53.000, yang rusak berat 12.900, yang rusak sedang 15.000, kemudian yang rusak ringan 25.000. Tetapi yang saya lihat memang di lapangan, saya sudah ke sini ke Kecamatan Jigenang sudah dua kali ini, jadi yang rusak berat memang di sini, karena ini adalah pusatnya gempa, tidak rusaknya, rusak rumah, pasitas pendidikan, pasitas kesehatan memang yang paling parah di Jigenang. Dan saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar, ini selesai tiga bulan.